Terima kasih. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini mendekati keluarga Muhammad Azman Awang, 54 tahun, berlokasi di kampung Jaya Gading, Kuantan Pahang. Diduga kesempitan hidup membuatkan keluarga ini terus tabah berjuang. Sejak 18 tahun yang lalu, ketua keluarga berasal dari Rauk Pahang ini telah mendirikan rumah tangga bersama istrinya, Ahzrewa Wati Abdullah, 41 tahun. Perkahwinan mereka dikurniakan lima cahaya mata, Nur Syakirah, 16 tahun, Muhammad Zulfikri, 15 tahun, Muhammad Zulkairi, 12 tahun, Muhammad Zahrul Fahmi, 11 tahun dan puteri Nur Syahirah, 5 tahun. Namun, dua daripada zuriatnya itu, Muhammad Zulfikri dan Muhammad Zahrul Fahmi adalah anak istimewa. Azman sekeluarga tinggal di rumah ini sejak 10 tahun yang lalu, sewaktu dia mula kehilangan pekerjaan sebagai penggawal keselamatan. Sehingga hari ini, dia hanya mampu bekerja secara sampingan sebagai tukang kasut. Rumah yang saya duduk ini, setakat itulah yang saya mampu. Nak cari rumah yang lebih selesa, saya tak mampu. Dengan pendapatan saya sebagai tukang kasut ini, tak menentu. Jadi, kalau kita sewa rumah mahal, takut kita tak lepas nak bayar. Jadi, walaupun tak selesa, kita duduk juga. Memanglah kalau ikutkan anak-anak itu, kita nak bagi mereka duduk selesa. Tapi dengan keadaan sekarang ini, saya tak mampu. Walaupun rumah ini kelihatan uzur, Azman bersyukur kerana masih ada insan yang prihatin membenarkan dia bersama keluarga tinggal di sini dengan kadar sewa RM80 sebulan. Malah, tuan rumahnya juga berbesar hati sekiranya Azman dapat menjaga rumah dan tanah ini sebaik mungkin. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada tuan rumah kerana membenarkan saya duduk rumah ini. Walaupun rumah ini agak lama, saya tak mampu. Jadi, saya bersyukurlah kerana ada tempat berteduh. Walaupun isteri Azman hanya dapat mendengar tanpa pandai berkata-kata, Azriwawati tetap melaksanakan tugas hariannya sebagai seorang ibu dan suri rumah tangga sepenuh masa. Namun, di sebalik wajah dan perwatakan itu, Azriwawati sebenarnya menghidap penyakit amnesia, iaitu lupa ingatan dan sukar untuk membentuk memori yang baru sejak dia melahirkan anak pertamanya. Isteri saya ini sebenarnya dia sakit. Dia ada sejenis penyakit amnesia. Dia macam lupa ingatan. Jadi, penuh suatu ketika dulu, anak sakit. Dia tak tahu nak buat apa. Pada masa itu pula, saya bekerja. Jadi, masa saya balik kerja itu, anak dah nazat. Macam teruk sangatlah, kan? Apa ni, nafas pun dah slow. Saya pun terus bawa hospital. Sampai di hospital, doktor cakap anak saya 50-50. Bagi Azman, kesempitan hidup yang dialami tidak sama sekali mematahkan semangatnya untuk terus berusaha mencukupkan keperluan harian mereka sekeluarga. hampir setiap hari, dia akan berkebun bersebelahan rumahnya untuk bercucuk tanam. Namun, hasil tanamannya tidak tetap akibat cuaca yang tidak menentu. Berbakti kepada tanah, pasti ada hasilnya. Azman menanam pelbagai jenis sayuran seperti bayam, pucuk paku, cili padi, dan lain-lain sayuran. Mujur sayur bayam yang ditanam telah sedia untuk dipetik. Dapatlah dijadikan juadah makan malam buat keluarganya. Sedikit sebanyak meringankan beban belanja dapur. Saya berkebun ini, menanam sayur adalah sebesikit. Jadi, lepahlah, ibaratkan kita, untuk makan-makan sayur ini, tak perlulah kita nak beli di kedai. Jadi, mananya, lepahlah untuk nak makan-makankah, makan malam ke. Selain itu, Azman turut menternak 15 ekor ayam kampung dan beberapa ekor itik. Namun, disebalik semua usahanya itu, mengundang cabaran bagi dirinya untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Cabaran saya, buat masa leni, apa inilah, kanya, nak cari duit itu untuk belanjaan hari-hari. Kanya, ada masanya, ada, ada masanya, tak ada. Tak ada, itu bolehlah kita belanja lebih sikit untuk anak-anak apa semua, kan. Rumah yang saya duduk ini, setakat itulah yang saya mampu. Nak cari rumah yang lebih selesa, saya tak mampu lah. Dengan pendapatan saya, sebagai tukang kasut ini, tak menentu. Seawal jam 6 setengah pagi, Azman memikul tanggungjawab menghantar anak istimewanya, Muhammad Zarul Fahmi, yang bersekolah Darjah 5 di Sekolah Kebangsaan Jaya Gading, Kuantan, Pahang. Jarak dan masa perjalanan dari rumahnya ke sekolah mengambil masa 10 minit. Menurut Azman, anak istimewanya itu masih belajar menulis dan tidak tahu membaca. Lantaran itu, Zarul Fahmi telah ditempatkan di kelas pendidikan khas di sekolah tersebut. Pernah satu ketika, kasut dia koyak. Jadi, dia nak pergi juga ke sekolah. Dia pakai slipper saja. Sebab masa itu, kebetulan saya tak mampu nak beli. Keadaan masa itu, memang saya kena tak ada duit lah. Tanggungjawab seorang bapa tidak terhenti begitu sahaja demi mencari rezeki untuk keluarganya. Lokasi ke tempat kerjanya mengambil masa hampir 15 minit. Azman perlu meneruskan tugas sambilan sebagai tukang kasut. Aris Domiri, 60 tahun, rakan Azman adalah pemilik kedai kasut ini yang terletak di Jalan Taskuantan Pahang. Melihat akan kesempitan hidup yang dilalui Azman, rakannya itu menawarkan pekerjaan sebagai tukang kasut secara sambilan kepadanya sejak 10 tahun yang lalu. Bekerja di sini memudahkan Azman pulang ke rumah untuk melihat keluarganya jika berlaku kecemasan. Ini kerana isteri Azman seorang pesakit amnesia serta anak istimewanya kadangkala mudah mendapat sawan apabila demam. Menggait kasut ini pendapatan kita ini tak menentu. Ada masanya dapat lebih, ada masanya dapat kurang, ada masa tak dapat langsung pun ada. Kalau kira purata kita ini hari-hari ini adalah dalam RM50. terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Yalah. Kalau dekat rumah itu ada masalah anak demam ke sakit ke kita tak dapatlah kita nak buat kasut ini. Jadi pastalah kita kena balik daripada segi itu terinjah lah pendapatan kita. Siang berlabuh malam seharian Azman mencari rezeki. Mereka sekeluarga sangat bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Isterinya memasak sayur bayam yang dipetik oleh Azman untuk dijamah bersama nasi putih dan ikan goreng. Cukuplah sekadar untuk dijadikan juadah makan malam buat keluarganya. Nur Syakirah adalah anak sulung keluarga ini. Dia juga sering membantu adik-adiknya mengulangkaji pelajaran. Syakirah sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat adiknya berjaya di masa akan datang. Sehingga kini dia masih berusaha dan tidak berputus asa untuk mendidik adik istimewanya itu supaya dapat menulis dan membaca. Syakirah bercerita-cerita untuk menjadi doktor di suatu masa nanti. Assalamualaikum. Abu Bakar Muhammad 63 tahun antara penduduk kampung yang membantu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak azman. hampir setiap malam Abu Bakar akan mengajar bacaan mukaddam dan Al-Quran. Sedih melihat keadaan anak-anak azman ada di antara mereka terpaksa tidur beralaskan lantai dalam rumah yang uzur ini. tetapi apakan daya mereka menerima seadanya. Kesempitan hidup benar-benar menghimpit diri dan keluarga. Namun begitu azman tetap bersyukur kerana masih ada tempat dia berteduh. Usaha azman untuk mencukupkan keperluan makanan harian sentiasa berterusan. malah di waktu malam ketika anak-anak dan istrinya melelapkan mata azman keluar menjala ikan di sungai berhampiran rumahnya. Walaupun azman kelihatan letih dia perlu bangkit menghadapi dugaan hidup dan sentiasa berusaha mencari rezeki dengan titik peluhnya sendiri. Hasil menjala ikan di waktu malam azman mendapat beberapa ikut ikan untuk dijadikan penjuadah hidangan pada keesokan harinya. Pernah satu ketika kasut dia koyak. Jadi dia nak pergi juga ke sekolah. Dia pakai selipa saja. sebab masa itu kebetulan saya tak mampu nak beli. Mendengar kisah Muhammad Azman Awang syarikat Faizah sendirian berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faizah Zon Terengganu Pegawai Pemasaran Kahailuddin Abdul Rasid hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah sendirian berhad sesuai untuk Azman sekeluarga yang memerlukan makanan berhasiat. Akak, saya dah bawa sedikit semangat buku daripada pengasas syarikat Faizah Umi untuk akak baca. Saya dah bawa sedikit semangat daripada syarikat Faizah mudah-mudahan nampak membantu sedikit sebanyaklah. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini pengurus Al-Hisham Enterprise dari Jengka Pahang Muhammad Hisham Mat Isa berbesar hati memberikan sumbangan keperluan persekolahan kepada anak-anak Azman. Dengan sumbangan ini Nur Syakirah Muhammad Zulfikri Muhammad Zulkairi Muhammad Zahrul Fahmi dan Nur Syahirah kelihatan amat gembira serta lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita mereka. Selain itu dermawan ini turut menyumbang dua buah basikal katil, tilam dan permaidani sebagai keperluan keluarga Azman. Sumbangan ini bagi meringankan beban dan memberikan keselesaan buat mereka. kelihatan raut wajah keluarga ini sangat gembira dan bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Saya rasa ini adalah satu tanggungjawab apabila kita mendapat maklumat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Kalau saya, saya anggap kawan-kawan sebagai sumber maklumat saya apabila mereka memberitahu masih ada keluarga di luar sana yang dalam kesusahan yang amat memerlukan bantuan kita daripada mana-mana pihak. Jadi, saya apabila mendapat maklumat tersebut, dengan segera saya pergi ke rumah beliau berserta dengan keperluan-keperluan yang beliau amat perlukan. Turut sama meraihkan keluarga Azman adalah pemilik restoran anak ikan bakar petai Tanjung Lumpur, Kuantan. Mereka sekeluarga dijemput untuk menjamu selera menikmati juadah makan malam di sini. Pelbagai juadah disediakan dan sememangnya akan membuka selera keluarga ini. Hisham Mat Isa bersama pemilik restoran ini amat gembira dapat bersama-sama Azman sekeluarga. Sabda Nabi SAW yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Harapan saya suatu hari nanti anak-anak berjaya mempunyai umur sendiri dan memperoleh kesihatan yang baik. itu je harapan saya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. bersama-mu turun mendekati tujuh keluarga dari empat buah negeri. Dua keluarga dari negeri Johor, keluarga Mas Ayu Husin dan keluarga Zainah Din Sayan. Tiga keluarga dari negeri Perak Darul Ridwan, keluarga Muhammad Fazlin Muhammad Rasli. keluarga Mechazar Abdul Majid dan keluarga Anwar Ismail. Menelusuri ke utara negara, keluarga Muhammad Faizul Aziz di Pulau Pina. Manakala, keluarga Ismail Bakar di negeri Selangor. Terus membantu buat mereka yang memenuhkan. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu tiga keluarga Terima kasih.